Yosefina Uma, warga Kabupaten Ende Flores, Nusa, Tenggara Timur. Sangat berbahagia didatangi Uskup Agung Ende Monsignor Vincent Yusensi Potokota di kediamannya di lingkungan Getemani, Paroki Santo Donatus Buanawa, Kabupaten Ende, Sabtu 5 Februari 2022. Uskup Agung Ende juga tampak ceria melihat Yosefina yang sudah memiliki rumah baru buah dari program Beda Rumah melalui program kerjasama Keuskupan Agung Ende dengan PT PLN Unik Pelaksana Pembangkit Flores dan Pemerintah Kabupaten Ende melalui inovasi pengelola Faba atau Limba Batu Barah. Rumah baru Yosefina itu berbahan bata interlop yang terbuat dari Faba bersumber dari pembangkit listrik tenaga uap Ropa. Yosefina merasa berkah yang ia peroleh berlipat. Yosefina bisa memiliki rumah baru dan banyak warga serta pokok penting menyambanginya. Yosefina mengaku dirinya tidak mampu untuk membangun rumah baru karena tidak punya uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yosefina bertani dan mengharapkan perhatian dari anak-anaknya. Meski sudah tua, Yosefina mengaku dirinya masih kuat berkebun. Di Buanawa ada lima rumah warga kurang mampu yang dibedah, termasuk rumah Yosefina. Sebelumnya telah dilakukan survei dan verifikasi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar layak mendapat program tersebut. Pasca acara pemberkatan rumah, rombongan bergeser ke lingkungan Nazaret, Rauki Santo Donatus Buanawa, untuk meresmikan industri UMKM berbasis Faba PLT Eropa, bantuan PT PLN UPK Flores. Beragam peralatan mesin sudah tersedia dan pengelola sudah dilatih oleh PLN UPK Flores. UMKM tersebut bisa memproduksi batako berbahan Faba tersebut sebanyak 300 buah per hari. Ini dindingnya pelupuk, tapi lubang itu kiri-kanan sampai saya tempel dengan triplek, tempel dengan sen, begitu. Dari tahun berapa memang, ini satu anak yang laki-laki ini, umur baru dua setengah tahun, sampai sekarang baru buangkan anak sudah tiga. Tahun 80, dia 83, mungkin 85 yang saya bangun, lalu 6. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun Flores News Update.